Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyuk kali ini dalam video saya, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat sebuah tabel baik langsung saja akan saya contohkan pertama kita klik terlebih dahulu insert nah disini ada menu tabel, teman-teman klik kemudian maka akan muncul beberapa kotak yang akan mengindikasikan tabelnya jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kotak ini nah jadi ketika yang teman-teman pilih yaitu 5 kotak ke samping dan 5 kotak ke bawah maka akan menjadi tabel seperti yang kita klik tadi atau juga kalau teman-teman pengen membuat tabel dengan manual setelah klik tabel kita pilih insert tabel nah disini akan ada muncul insert tabel menu berikutnya disini ada number of column 5 kemudian number of row 2 teman-teman bisa melakukan pengeditan secara manual misalkan saya akan membuat kolomnya 7 dan rownya menjadi 8 maka ketika kita klik ok akan muncul tabel dengan 7 kolom dan 8 row saya akan mengaturnya pastikan pointer ini yang bergerak-gerak ini kita sebut dengan pointer kita taruh di bagian garis untuk menggerakannya kita klik dan tahan kemudian geser jadi seperti itu pengaturannya teman-teman juga bisa melakukan pada bagian rownya tahan dan kemudian digeser saya akan mencoba membuat sebuah data kita klik no kemudian kita pilih nama kita masukkan disini semester seperti ini kemudian di bawahnya kita masukkan mata pelajaran misalkan IPA kemudian IPS di sebelahnya kita masukkan tugas disini praktek 1 dan praktek 2 kemudian berikutnya akan saya contohkan bagaimana cara pengaturannya pertama yang akan saya beritahu misalkan kalau kita lihat data kita ini masih kurang jadi ketika teman-teman pengen menambahkan data misalkan menambahkan sebuah kolom teman-teman blok terlebih dahulu seperti ini kita blok semuanya supaya berwarna biru kemudian klik kanan dan pilih insert kolom teman-teman disini bisa pilih apakah insert kolom ke arah kiri atau ke arah kanan pilih salah satu nah seperti ini maka akan muncul satu kolom lagi yang bisa diisi sebagai data saya akan memasukkan MTK kemudian kalau kita lihat lagi disini ketika teman-teman pengen menghapus ya tinggal kita blok teman-teman bisa blok kemudian klik kanan dan pilih delete kolom maka akan hilang data kita yang sudah isikan tadi saya akan mengembalikannya dengan menekan CTRL CTRL plus Z itu adalah kombinasi yang digunakan untuk undo nah jadi bisa digunakan ketika terjadi kesalahan disini saya akan memblok pada bagian semester di bagian atas kemudian teman-teman klik kanan dan pilih merge cell maka secara otomatis pada bagian atas garisnya akan hilang dan menyatu kemudian pada bagian tuh juga saya akan blok kemudian klik kanan dan merge cell seperti itu saya akan melakukannya pada no kita merge cell juga ada nama nah sehingga datanya sudah terlihat rapi berikutnya kita akan membuatnya menjadi center teman-teman ketika pengen memblok seluruhnya bisa dengan cara klik dari bagian atas terus geser dan ke bawah kemudian ke samping kanan atau juga dengan cara mengklik cukup sekali saja pada bagian simbol yang ada di kiri atas simbol kotak kecil ini kita klik maka secara otomatis bagian dari seluruh tabel akan diseleksi atau di blok nah sekarang kita hanya tinggal klik centernya saja atau teman-teman bisa pilih pada bagian ini kita klik center jadi sama saja fungsinya seperti itu kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan memasukkan nama kita masukkan dodo kemudian dodi serta dudu tiga nama ini teman-teman bisa memasukkan nilainya berapa saja terserah teman-teman oh iya saya akan memasukkan total nilai disini karena row nya terlalu banyak saya akan menghapusnya kita blok seperti ini kemudian kita klik kanan dan pilih delete kita klik ok maka row yang sudah kita masukkan akan hilang saya akan memasukkan jumlah disini kita masukkan jumlah nilai juga disini kita akan satukan kita pilih merge cell nah seperti ini kita masukkan nilainya misalkan 70 90 untuk matematikanya kita beri 80 85 dan 80 kita masukkan 95 bebas saja terserah teman-teman nilainya berapa saja nilai prakteknya kita masukkan 70 75 80 nah seperti ini kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan menjumlahkannya secara otomatis jadi yang akan saya contohkan adalah teman-teman bukan hanya microsoft excel yang bisa digunakan sebagai pengolahan angka untuk penjumlahan secara otomatis ternyata microsoft word juga dengan menu tabelnya bisa kita gunakan untuk menjumlah secara otomatis akan saya tunjukkan caranya nah disini pada bagian kolom sebelah kanan teman-teman klik pada bagian cell ini saya kedap-kedipnya pastikan berada disini kemudian kita klik formula fx dengan simbol fx kita klik nah disini ada tulisan sum sum ini artinya adalah penjumlahan tetapi kalau teman-teman perhatikan disini tulisannya above above ini artinya di atas jadi harus kita ubah above nya karena total nilainya ini karena nilainya ini berada di sebelah kiri dari jumlah nilai maka kita akan mengubah above nya menjadi left kita ketik manual saja seperti ini sum sama dengan left berarti menjumlahkan semua nilai yang berada di sebelah kiri seperti itu ketika kita klik ok maka seautomatis semua total nilai telah menjadi telah menjadi rangkaian nilai yang sama jadi kalau teman-teman jumlahkan secara manual tentu hasilnya adalah 385 kita lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah sini kita klik formula kita ubah lagi above nya menjadi left seperti ini kita ubah left nah seperti itu kemudian jika teman-teman pengen menjumlahkan total nilai yang ada di atas ini maka yang akan kita lakukan adalah seperti tadi kita klik formula kemudian hasilnya adalah sama dengan sum above tapi karena sekarang total nilainya berada di atas nilainya berada di atas dari total nilai maksud saya maka teman-teman tidak perlu menghapus above nya karena memang above artinya berada di atas kita langsung klik ok nah maka hasil nilainya itu akan langsung muncul seperti ini kemudian juga untuk berikutnya yang akan saya contohkan dimisalkan jumlah nilai ini kita ubah menjadi nilai rata-rata tentu saja nilai rata-rata kalau teman-teman ingat pelajaran microsoft bukan sum yaitu dengan menggunakan Avera G jadi yang akan kita lakukan adalah kita taruh kedap-kedipnya disini kemudian kita klik layout dan pilih formula kita fungsinnya kita ubah menjadi Avera G kita klik Avera G nah seperti ini maka Avera G-nya akan muncul tapi kita hapus terlebih dahulu semuanya kemudian kita klik fungsinnya kita pilih Avera G jangan lupa masukkan sama dengannya jadi memang untuk penjumlahan secara otomatis harus diawali dengan Avera G kita klik left nah seperti ini teman-teman juga bisa langsung meng-copy-nya kita block semuanya tulisan sama dengan Avera G buka kurung left dan tutup kurung kita klik kanan kemudian oh maaf kita klik kanan kemudian copy maka langsung oke maka hasilnya langsung muncul jadi nilai rata-rata dodo untuk pelajaran IPA, matematika IPS, serta prakteknya ketika nilainya dirata-ratakan menjadi 77 kita lanjutkan ke berikutnya kita klik formula kali ini saya tidak akan mengetik secara manual saya akan hapus semuanya kemudian kita paste kan seperti tadi nah kita langsung klik oke jadi memang ada beberapa trik tertentu yang bisa digunakan untuk mempercepat penilaian ketika teman-teman menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel dengan cara penjumlahan secara otomatis seperti itu kita tinggal paste oh maaf kita klik formulanya terlebih dahulu kita hapus dan paste oke maka hasilnya akan muncul kita hapus nah baik itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat tabel serta penjumlahnya secara otomatis terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum selamat menikmati